Hai hai warga Pekanbaru, panggung Honda DBL with Kopi Gude 2023 Riau Series kembali menyapa wilayah Pekanbaru dan sekitarnya. Gelanggang remaja Pekanbaru menjadi panggung para student atlet untuk unjuk kebolehan, plus menjadi saksi bisu jatuh bangun para panggawa demi membawa nama sekolah mengudara. Kini DBL Riau tersisa dua laga puncak. Penuh gairah dan ambisi menahbiskan diri menjadi juara. Pada sektor putri, SMA Negeri 1 Pekanbaru bertemu dengan SMA Dharma Yudha Pekanbaru. Ini merupakan pertemuan ketiga untuk kedua tim. Sejak musim 2021-2022, mereka selalu bertemu di babak final. Sejak tepis mula, kedua tim langsung tancap gas. Baik Dharma Yudha maupun first stalling berbalas angka. Datang sebagai penantang, Dharma Yudha justru berhasil memimpin pertandingan. Kuarter pertama ditutup dengan keunggulan 13-8. Keunggulan ini berlangsung hingga kuarter pamungkas berakhir. Putri Dharma Yudha berhasil menutup laga dengan skor akhir 43-30. Kemenangan ini semakin manis mengingat first adalah juara bertahan. Sebelum bergeser ke final sektor putra, DBL Riau juga mengumumkan 10 pemain putra dan putri yang berhak menyandang status sebagai Kopi Good Day First Team. Nantinya, mereka bakal berangkat menuju Kopi Good Day DBL Camp. Hamid Ibrahim, penggawa SMA Negeri 1 Pekanbaru, menjadi pemilik gelar Honda MVP DBL Riau sektor putra. Untuk sektor putri, nama Grace Kristina Lin dari SMA Dharma Yudha Pekanbaru menjadi Honda MVP. Partai final sektor putra mempertemukan SMA Negeri 8 Pekanbaru melawan SMA Dharma Yudha Pekanbaru. Siapapun pemenang dari game ini adalah Raja Baru DBL Riau. Pasukan Dharma Yudha tampil kepanasan di partai final. Sepanjang 4 kuarter, mereka tak mengendurkan serangan. Kemenangan Sri Kandinya menjadi pelecut semangat para panggawa untuk menjaga mimpi mengawinkan gelar pertama DBL Riau. Pasukan Dharma Yudha berhasil menutup laga dengan skor akhir 60-40. Kemenangan ini membuat SMA Dharma Yudha masuk dalam jajaran sekolah yang berhasil mengawinkan gelar bergensi kompetisi DBL. SMA Dharma Yudha